Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dikarenakan subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya. Selamat menonton! Teman-teman baru bisa upload lagi, dikarenakan kesibukan di dunia nyata, sehingga proses pembuatan untuk konten berikutnya saya lakukan secara menyicil. Nah, kali ini saya akan melanjutkan konten sebelumnya, yaitu membuat karakter animasi dari seri animanga Chainsaw Man. Nah, saya akan membuat karakter Katana Man. Oke, kita langsung aja ke New Cartoon. Kemudian, klik strip 3 di pojok kiri atas. Pilih dulu edit scene. Untuk scene side-nya seperti biasa, saya akan pilih HD Ready. Kemudian, animation speed-nya kita ubah ke yang pas. Kalau sudah, silakan klik OK. Nah, kemudian background-nya. Saya akan tambahkan background-nya dulu. Klik Add. Kemudian, saya akan menggunakan background yang ini. Klik Back. Klik lagi background yang ini. Dan tarik dengan dua jari untuk ball screen. Atur posisinya. Nah, kalau sudah, silakan klik Back. Kemudian, saya akan menambahkan karakter Chainsaw Man-nya. Yang pertama, klik Insert. Jungle. Custom Item. Kemudian, scroll ke bawah. Full Body Katana Man. Kemudian, bagian tangannya. Nah, ini dia. Klik lagi Insert-nya. Nah, untuk karakter Katana Man ini, teman-teman bisa download link-nya di deskripsi di bawah video ini. Seperti biasa, pilih yang menggunakan password ataupun yang tidak. Terserah mau yang mana. Oke. Kemudian, saya akan coba pasangkan. Bagian tangan. Akan saya perkecil dulu. Dan sesuaikan dengan bagian badannya. Ini kekecilan nggak ya? Oke, kita Back aja ke kekecilan. Saya akan pasang. Coba segini. Oke, lumayan. Kita lepas lagi. Kita duplikat dulu bagian tangannya. Scroll ke bawah. Klik Salin. Klik Paste. Kemudian, kita geser dan kita pasangkan di sini. Oke. Kemudian, kita ubah posisi tangan yang ini. Kita klik. Klik Statis. Kemudian, kita sesuaikan. Kalau sudah, kita atur lagi posisinya. Oke. Oh iya, bagian ini kita pindahkan ke belakang ya. Klik dulu. Tangannya. Klik Edit Unit. Klik Down. Oke, kalau sudah, kita perkecil ukuran keseluruhannya. Sampai sesuai dengan kebutuhannya. Oke, contoh seperti ini. Nah, di sini kita dapat fitur apa saja? Ya, untuk karakternya template ya. Ya, saya menggunakan karakter dari Chainsaw atau Denji. Kemudian, saya tambahkan atribut-atribut dari Katana Men. Seperti yang dapat digerakkan adalah bagian tangan. Ya, ini juga sama. Dapat diubah juga gerakannya sama template-nya dengan yang Chainsaw. Kita klik dulu bagian tangannya. Klik Edit Unit. Kemudian, klik Statis. Dapat dipilih. Ya, untuk bagian tangannya. Polanya mau seperti apa. Ada 10 pola gerakan. Kemudian, bagian dan bagian Katana-nya juga. Teman-teman bisa gerakan dengan cara klik yang ini. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagian jubah pun sama. Kita dapat gerakan kakinya. Ya, jubahnya pun bisa teman-teman gerakan. Seperti ini. Kurang lebih. Ya. Kemudian, bagian badan pun sama ya template-nya. Banyak gerakannya. Bagian muka. Ya, ini lebih sederhana daripada yang kemarin. Kemudian, bagian rahangnya juga dapat digerakan. Seperti ini. Bagian lidahnya. Bagian kepala atas. Ini pun dapat kita sejajarkan lagi. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Itu dia. Berapa dasar gerakan. Itu kita akan coba mengaplikasikannya dalam koreografi pertarungan. Nah, sebelumnya saya sudah membuatkan. Kita klik-klik saja di sini. Ya, klik-klik lagi. Klik load. Yang ini kalau tidak salah. Ya, kita lihat. Di sini saya sudah membuat sekitar. Berapa nih? 40 frame. Kita akan coba apply. Oke. Ini masih mentah banget ya. Tanpa ada sound effect dan sebagainya. Oke. Sudah. Setelah di-edit seperti biasa, kita bisa langsung menyimpannya. Di sini ada dua pilihan. Ada export. Biar langsung tersimpan di galeri. Set as video. Ataupun set as project. Yang dapat disimpan sebagai project terlebih dahulu. Oke. Kalau sudah, kita bisa langsung meng-editnya. Jadi, Kine Master. Ini dia hasil editan saya di Kine Master. Hanya sekitar mungkin 12 detik. Dan saya edit lagi. Mudah-mudahan durasinya masih bisa ditambahkan. Dan ini saya tambahkan sound effects dan sebagainya. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini. Semoga konten kali ini bermanfaat seperti biasa. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kita belajar. Dan saya juga masih belajar. Kita belajar bareng-bareng. Terkata, semoga kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!